Halo kembali lagi di ruang ngobrol kali ini kita akan membahas the ice comic the ice guys and his ultimate college anil banget panjang yang Jepang juga panjang judulnya Hai bukan di sana enggak di belakang bener-bener habis kopi rakyat uri zogu sejansi tokul nodel panjang nah ini tuh ini kalau jose tipis seperti wotakoi karena emang dimaksudkan kayaknya MNC dimaksudkan untuk memegang menjadikan ini sebagai pengganti wotakoi itu cukup cukup laku terpisah banget satu bulan satu volume dulu kita udah ada reviewnya nanti aku taruh di belakang ya 60.000 ada halaman warna ayah wotakoi juga 40.000 murah nih karena tipis memang tipis cuma 136 kalau enggak puluh bulan halaman ya standar-standarnya komik itu kan komik Sonen standar tuh 160.000 40.000 ada halaman warna ini udah standar harga normal nah premisnya premisnya tuh kayak apa ini cowoknya semifantasi semifantasi apa magical surrealisme ya pokoknya itu ya pokoknya ada cowok keturunan nyukyona terus ketemu sama cewek gitu loh di dalam kantor gitu ya mereka saling berkerja dan dua-duanya ini dikenal sebagai karakter yang katanya tuh cool dingin tapi sebenarnya mereka tuh sebenarnya cuma maka ikut aja gitu nah itu nah mereka yang cowok ini kalau lagi nganu kalau lagi apa namanya kalau lagi panik atau galau itu langsung luar es jadi badai terus ada kadang-kadang dia keluarin inilah yuki namanya damurah pokoknya boneka salju jadi memang memang tekanannya lebih komedi komedi romantis lah tetap kelihatan ini romantis sih nah ini tuh apa ya ini kan trop ya trop 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 suka ada kudiri kudiri yang cewek itu kudiri cool yang cowok itu dandiri pendiam oh oh iya 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 beda cool sama pendiam beda si cewek itu gak pendiam bukan dia tuh cuman cool aja irit ngomong aja nah yang cewek yang cowok emang pendiam dia tuh punya ya minder dan sebagainya kan ya dandiri bisa seperti itu nah kalau kudiri emang orang yang cewek aja cwek cool itu saya berdua diriku diri saya berdari makanya interaksi antara dua orang yang pendiam ini unik-uniknya karena ada saljunya itu loh yang buat menggantikan ekspresinya sih muro ada-ada saljunya itu yang uniknya itu siapa suka gitu kalau sundere ketemu sundere chaos sudah kayak di Wotakowi itu ada sundere itu total disaster sih makanya ini tuh tropnya itu trop kalau boleh dibilang menggantikan Wotakowi ya aku setuju sih setelah baca soalnya sama-sama lingkungan kerja ya pertama ya kedua juga sama-sama heartwarming iya itu enak santai apalagi chapternya kan di pendek-pendek kelemahannya memang kalau teman-teman yang pengen cerita fokus gitu mungkin akan dapat jadi memang dimaksudkan buat teman-teman yang pengen healing sih sih kalau memang dari nyari cerita emang soalnya itu cuma satu chapter itu cuma berapa halaman berapa aku bahkan miranya tuh kayak motilnya kayak Nozaki gitu yang cuma 4,4 koma gitu lebih panjang dikit itu bayangan saya kayak gitu ini dia itu malu ngeblosingnya tuh wujud jadi kalau kalau lagi galau gitu apa sih itu bukan cuman ya bukan cuma apa cuma tiba-tiba muncul tapi nggak ada konteks gitu tapi ternyata ada awal masuk ke cerita gitu seneng lah yang model-model kayak gini ada asli nggak nyangka adaptasinya sebagus itu gitu soalnya ini kan orang pendiam ya jadi kalau seunya nggak oke nggak oke nih menurutku seunya bagus banget sih suka banget bisa mendeliver karakternya gitu dengan baik gitu loh dan juga apa ya saya merasakan tuh anime-animenya itu nggak bener plek-ketiplek mengadaptasi komiknya gitu loh kan ini kan pendek-pendek ya saya kira tuh bakal pendek-pendek juga gitu patah-patah gitu ternyata ternyata lurus ya bener-bener kayak cerita bisa dianung bisa terlajut ya memang kelebihan komik-komik Jose itu atau sojo itu kan sojo juga ya bagaimana cerita karena mereka kan ngomonginnya percintaan kan jadi kalau lagi kalau udah diadaptasi biasanya jauh lebih smooth dibandingkan komiknya biasanya yang menarik ini tuh ini tuh Jose ya biasanya kalau Jose itu kan aku sama Mbak Atika ya pokoknya kalau komik cewek itu sama Mbak Atika tapi karena jauh orangnya aku bingung nih mau nge-review sama siapa gitu terus kasih nanas Oh ternyata cowok juga suka Oh suka asli-asli dan ini tuh aku pas di Twitter ya aku nganu tuh pas komennya tuh banyak teman-teman cowok yang tertarik juga sama ini nah kamu kalau aku tuh nggak usah ditanya aku tuh kan memang suka baca romans jadi agak pengecualian anak kamu sebagai cowok tuh kok bisa suka sama ini kalau ini soalnya itu sebenarnya pasarnya cewek gimana ya pertama ya saya tekan pada dasarnya kan juga pencinta romans romesnya itu tapi romans biasanya itu shonen gitu shonen romans ya aku belum nonton sih tapi ya kayak gitu lah bisa dibilang kayak gitu jadi koal saya juga ya pertama karena ya saudara malah cocok saya jadi memang dasarnya misalnya saya suka romans ketemu sama romans cocok itu pertama enggak enggak terasa menye-menye kan ya enggak terasa menye-menye kan dua-duanya kan sama-sama dewasa gitu ya 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 mereka aku diri mereka juga sama-sama cool kan dalam tanda kutip jadi kalau mereka menye-menye juga aneh juga pertama dewasa kedua kok menye-menye tuh aneh untuk orang dewasa kan orang kayak gini gitu terus mereka tuh alami gitu apa hubungan reaksi nya rasanya alami gitu kok seneng asli iya bacanya-bacanya enjoy heartwarming itu heartwarming interaksinya tuh lucu banget dan itu yang aku dapat ketika baca otakoi makanya ini itu ketika ada yang bilang bahwa ini tuh penggantian otakoi DMC itu aku sepakat dari apa yang aku dapat dari otakoi aku dapat dari sini sini interaksi ya minus keotakuannya ya hal akan beda kan tanya kotakoi itu kan jelas otaku banget ya sebagai teman-teman budak korporat otaku tuh akan sangat relate dengan otakoi tapi teman-teman budak korporat yang otaku tuh relate-nya sama ini mungkin ke interaksi interaksinya cowok ceweknya ini ini kan tropnya kan memang trop sih ini kan memang temanya teman-teman makhluk yokai yang kerja di dalam lingkungan ini aku tuh aku tuh ini kan udah 9 volume ongoing mungkin nanti tamatnya di belasan mungkin aku tuh penasaran ini tuh nanti gimana endingnya ya bukan oh bukan ceritanya mau ngapain aja sih Oh ya karena fokusnya kan dua ini tapi kayaknya sih nanti di expand ada itu ya temen-temen kerjanya itu ya dua orang itu ya ngomori-ngomori sama satunya yang saya Cima Oh ya kamu apa ya aku mana ngapal ya barusan soalnya nonton animenya Mas jadi ingat ini adegan ekstranya ini kalau nggak salah itu jadi adegan awal di animenya ya adegan ekstranya yang dia jadi pembukanya gitu loh disini kan di komiknya kan pembukanya kan langsung menyeritain saya punya temen keturunan Yogyakarta itu khas komik komik gini sih dan ini semoga aku ngarepnya sih di nanti-nanti kedepannya jokainya ini lebih di eksplor lagi jadi ada harusnya ada yoke-yoke yang lain yang kemudian akan nimbulkan konflik-konflik menarik mungkin harusnya ya mungkin kalau nggak nggak apa-apa sih karena aku melihat interaksi mereka berdua aja udah cukup udah cukup udah udah cukup puas nggak cukup apa apalagi yang baca kayak gini buat-buat cowok oke buat cewek juga oke ini aku Jose yang menarik itu yang bisa aku rekomendasikan ke cowok juga nggak cuman kecewa dan walaupun ini Jose kayaknya yang pecinta Sujo atau Sonen atau yang ya pokoknya di luar sana tuh bisa bisa nikmati ini kalau temen-temen yang piyur suka Sonen suruh baca ini apaan sih tapi kalau yang suka Sonen Romance kayak bodhis kayak apa huri Mia Ozaki aku yakin cocok juga oke itu aja kalian sih ya ah thank you teman-teman yang udah nonton jangan lupa subscribe jangan lupa like dan comment kalian suka atau enggak nanti link pembelian Insyaallah akan ada di deskripsi seperti biasa thank you sampai ketemu di konten komikitas selanjutnya tá ya ya